Well, hello. Sekarang gue mau unboxin pake dari Grandstore Camera ya. Ini nama gue, sensor nama gue. Nih, paketnya baru sampe. Aman, so far. Karena tadi kurirnya nelfon gue dulu sebelum dia ngasihin di barang. Karena biasanya kurir gue jennya itu dilempar. Tapi tadi dia nelfon gue dulu. Dia bilang, apa namanya, paketnya udah di depan. Dan karena gue kebetulan lagi di luar, jadi gue buka auto gate gue. Jadi dia naro barangnya tadi. Jadi aman nih, so far. Tapi gue gak tau dalemnya ya. Maka kita coba liat. Oke, gue juga sekalian bikin video ini full sampe gue coba test nanti. Supaya kalau nanti gue mau komplain kalau ada apa-apa gampang gitu. Jadi ini gue lanjut video ya. Gue cuman tadi ngasih liat bahwa paketnya dari Grandstore Camera ya. Tadi paket belum dibuka. Ini aman ya. Oke, tadi kita buka. Packagingnya sih aman sih. Cuman dalemnya ini agak kotor-kotor gitu. Dan aduh, air istri gue mati nih. Cuman ini PS gue nyala. Bentar-bentar gue. Ini gak gue pause, gue tetep-tetep kayak gini ya. Biar kalian tau gue nyala istri gue. Oke, I'm back. Istri gue mati tadi. Gue, istri itu di rumah padahal 2200. Tapi kayak harusnya naikin deh. Karena AC gue, Sebenernya gue ada 3 AC. Tapi tadi, hari ini sekarang lagi nilai cuma 2. Dan pump airnya 1 gitu. Pump airnya memang semi-jet sih. Tapi cuma 250 Watt. Cuman ya sering mati gitu. Jadi itu nanti gue harus naikin jadi 3500 mungkin. Gue, by the way, udah gue buka. Oke, itu yang pertamanya. Sekarang kita lanjut ke packaging kedua. Gue sengaja tadi ya gak pause video gue nih. Pas bawah, Terdapat nyanyain listrik gue. Karena biar Video full recording terus. Jadi gak ada Wakan-wakan apa-napa gue ngelain nih. Gue lantau komplainnya. Tidak bisa autentiknya yang kuat gitu loh. Kalau udah gue pause kan nanti bisa aja misalnya. Bilang colornya apa. Ada inilah ada. Ada yang di topel. Atau gue ngapain dulu. Udah gue buka dulu. Makanya jadi gue main amun aja. Full recording di akhir. Ini gue by the way beli murah. Cuma 3.550.000. Memang sih lensanya bukan lensakit sih. Lensakit gue masih dalam. Gue udah beli di toko di. Apa? Gue lupa Surabaya atau dimana ya. Tapi sampai detik ini gue beli dari 8 Oktober kemarin. Eh 8 Oktober kemarin. Sampai detik ini masih menunggu konfirmasi. Seleranya gue gak tau. Daitu dia barang ada atau enggak. Kalau dia sampai besok nih 11 Oktober. Dia gak ini. Gak klik terima. Udah batal otomatis gue cari seler lain. Yaudah kardusnya kayak gini ya. Lumayan lah masih dapet. Ini masih dapet kardusnya. Oke sekarang kita buka. KTC ini barang bekas ex-garansi resmi. Kayaknya di ini gue pikir soal atik. Sorry gak gak gue atur dulu. Kitab-kitabnya juga lumayan. Masih dapet. Sorry sorry. Ini gue pikir kamera lensa gue ada disini nih. Katar disini. Grandstore kamera. Gue tadi soal pikir apa nih penipuan. Bukannya karena harganya murah banget. Tapi kayaknya sih enggak sih. Kayak niatnya orang jualannya. Udah dia punya. Apa. Punya bill juga. Ini kitab-kitab lah ya. Mungkin gak gue baca. Gue baca nanti kalau boleh. Aku iseng gue. Gue baca-baca. Ini kitab-kitab kita pinggirin dulu. Langsung ke alat kameranya. Langsung kapan ada strapnya. Strapnya bukan strap Sony. Sumpah-sumpah ini. Ini luar eksplotasi gue. Gue pikir. Gede. Gue gak tau deh kayaknya enggak apa nih. Cuman pokoknya ini kecil. Kecil mirip gitu. So far udah ada ini. Udah ada. Nanti goresnya. Fisiknya sih. Aduh. Suara-suara lensanya. Ini gue gak biasa nih. Ini kan di sebelah kanan. Biasanya gue di sebelah kiri lensanya. Jadi gue pakai bener-bener kayak gini nih. Ini fisiknya sih oke lah kelihatannya. Kita lihat in Thailand. Kita buka baterainya ya. Ini pin baterainya masih oke kelihatannya. Oh iya. Coba kita colok memory ya. Bentar. Gue capai udah tetap. Memorinya taruh disini. Ini gue beli di official store ya. Katanya cocok untuk Sony A5100. Sebenernya bukan A5100 sih. Lebih tapaknya bisa bertam dalam AVC. Sorry. Masangnya disini ya. Bisa ngelam dalam format ini nih. AVCX. Gila gue tadi kesini lagi. Oke. Masih aman nih. Belum coba coba apa patah-patah. Gak jelas gitu. Nah. Lalu gini ya. Ya. Oke. Coba kita lihat. Kelihatan gak nih? Chip-chip apa. Ya ini kameranya nih. Kuningan kameranya. Eh kuningan kamera. Kuningan kaki memorinya. Kelihatan dikit lah ya. Semoga gak ada yang rusak. Oke. Kita turn on ya. Oh iya sebelum kita turn on. Ini lensanya. Ini sensornya. Ada debu dikit ya. Nih kelihatan gak kalian di mata. Di mata gue kelihatan ya. Ada debu dikit nih. Di kamera gue gak kelihatan lagi. Ini nih. Disini tuh ada debu dikit. Tuh tuh. Debu dikit disini. Nanti gue bersihin dulu deh. Tapi sebelum dibersihin coba deh. Kita nyalain dulu. Sayangnya dia. Apa. Ininya udah gak ada. Apa namanya. Lens sakit. Makanya gue lagi bleep. Biar gue bisa tau. Auto fokus disini. Masih bisa gak tombolnya. Kita nyalain ya. Ini baterai habis kali ini. Ini baterai habis total nih. Ini gak nyala. Udah coba kita cari dulu ya. Tuh gak mau deh. Aduh. Oh gue punya. Gue punya satu paket lagi. Yaudah lah gue unboxing disini ya langsung. Mungkin nanti gue bikin video terpisah. Gue cut apa-apa video aja. Ini gue mau unboxing. Sekarang gue mau unboxing. Baterai. Dari Kingma. Ini harganya 120 ribu. Gue beli di official surat Kingma. di topet. Oke. Baru ya gue belinya. Oke. Oke. Cuma kita nyalain. Oke. Nyala sih nih. Cuma fokus ya. Image database. Oke. 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 Ada 70% ya. Ini fokus. Ini aperture ya. Bagaimana sorry ya. Gue ini sama kamera masih cukup awam. Jadi gue masih meraba-raba nih. Ini aperture ya. Ini gak bisa zoom ya nih lensa ya. Kayaknya gak bisa zoom deh. Ini emang lensa fix kayaknya. Coba kita foto ya. Oke. Biar ada sini ada lampu LED-nya. Tuh. Lalu merah. Jadi yaudah gitu dulu. Supper ini bisa nyala. Kondisinya oke. Secara fisik oke ya. Mampu nih. Aku coba flashnya kita nyalain. Coba ya. Gue pakai flash ya. Oke. Flash nyala. Terang. Dan gue coba record video nih. Test. Test. 1, 2, 3. Test. Test. 1, 2, 3. Ini 6 fps kelihatannya ya. Oke. Kita lihat. Ada ya suaranya ya. Cuma kecil gue gak tau gede ini dimana nih. Nanti ada yang kepelajaran lagi. Super yaudah kayak gitu dulu aja. Semoga gak apa-apa. Dan semoga gue gak usah perlu komplain-komplain ke selerinya. Secara fisik overall oke sih nih. Ini gue juga masih gak tau. Melihat shutter count dimana. Tapi eh by the way ini ada jamur ya kayaknya. Ada lensanya nih. Tuh kalian lihat gak? Ya yaudah lah. Nanti nih. Belakangan gue bikin video terpisah lagi. Untuk mungkin review atau mungkin ya. Next lah. Apa makain gue gimana. Pendapat gue tentang ini. Sekali lagi gue nih cukup awam di dunia kamera gini. Karena gue biasa pakai. Kamera-kamera pocket aja. Kayak Osmog oke lah. Gue gak punya gotro sih. Tapi gue punya EasyFish. Ini kamera gue. Satu-satu kamera quad-encoach proper yang gue punya. Sisanya gue punya kamera handphone. Sama EasyFish. Jadi action-action kayak murah gitu lah. Tapi it's oke lah. Sama beberapa drone aja. Jadi yaudah. Gitu dulu aja dan oke. Bye.